Halo, buat kamu-kamu yang suka nonton Youtube dan penggila musik Indonesia di Jagad Raya ini, kali ini aku, ayo, aku mau ngelawancarai Mas Ian Kaselah, ini dia. Halo Mas Ian, aku mau nanya dong, sekarang kan banyak yang ingin menjadi penyanyi dan vokalis band, aku mau minta saran nih sama Mas Ian untuk menjadi orang terkenal. Gimana sih Mas Ian? Kalau saran gue, mungkin gue hanya men-share apa yang pernah gue alami. Jadi, zaman saat kurang lebih 15 tahun yang lalu, gue mau coba untuk masuk ke dunia musik, dunia rekaman, kalau dunia musik gue dari zaman SMA-SMP udah bermain, tapi bermain untuk masuk ke dalam dapur rekaman ke 15 tahun yang lalu, selalu, dengan kata-kata, sabar ya, kita lagi meeting, demo kalian kurang bagus, bikin lagi yang keren, bintas lagu berapa lagu lah, bla bla bla. Mungkin bukan hanya sekedar di musik aja sih, feeling gue, semua lini, semua jenis profesi, kalau kita tidak punya mental yang bagus, ataupun mental yang kuat, mungkin, yaudah, kita balik kampung lagi, ini gulung tikar deh. Jadi, tapi yang lebih penting lagi gue balik lagi adalah mental. Pernah nggak sih Mas Ian gagal dalam berkarir di dunia? Kalau bicara gagal, dulu gue pernah solo album. Tahun 94, pernah ngeluarin satu single, eh, satu album. Dan alhasil, nggak kedengeran cuy. Itu kalau kita bicara gagal. Tapi balik lagi, gue bilang ya, gue balikin ke yang kedepan, mental. Gue harus siap. Gue merantau dari Kalimantan, dari Banja Masin, gue ke Jakarta tujuannya untuk sukses. Gimana caranya gue harus sukses? Tahun 2001, gue bentuk Raja. Langsung lo rilis album. Alhasil, gagal pula. Jadi, bicara kegagalan dari 94, 96, 2001, hasilnya. Nggak ada yang gue dapet. Tapi paling tidak pengalaman ia. Akhirnya 2003 kita rekaman, 2005, 2004 akhir kita rilis. Eh, 2004 akhir. Kita rilis. Alhamdulillah, publik menerima. Bagaimana caranya menghindari oknum-oknum atau mafia di dalam dunia musik yang menjanjikan untuk diorbitkan menjadi penyanyi ternam? Gimana tuh ya, Mas? Kalau kita ada oknum yang memanfaatkan link-link, link kita untuk menembus jalur, harus pakai duit atau apa, mungkin itu lebih kepada jalan, lobby. Kalau gue menyadari itu hal yang wajar. Tapi, balik lagi. Kalian harus jeli, harus pinter, memilah-milih. Jadi, sebelum melakukan apa-apa, koreksi itu orang. Jadi, lebih kepada koreksi, antisipasi, ajak berbincang dengan baik-baik, sambil kita mempelajari mindset media seperti apa. Mungkin gini, gue lebih persimple, kenali karakternya. Itu aja. Mas Ian, ini pertanyaan terakhir ya buat mas Ian. Bagaimana sih, Mas? Menjaga keharmonisan antar personal grup Raja? Kalau gue bersama Raja, menjaga kekompakan ataupun menjaga keharmonisan, satu kuncinya. Gue selalu bilang sama teman-teman di Raja, ataupun lingkungan gue yang bekerja, kita harus komitmen terhadap konsekuensi. Kita harus komitmen. Karena manusia itu yang dipegang adalah ucapan. Saat manusia sudah tidak sesuai dengan ucapan, tidak ada lagi nilai-nilai. Jadi, kalau sudah kita ucapkan A, kita harus konsekuensi terima apapun resikonya. Jadi, itu yang gue bilang komitmen terhadap konsekuensi. Jangan nanti sudah kita bilang A, tiba-tiba hasilnya kemana, kita ngoceh. Itu nggak fair. Nggak harmonis jadinya. Tapi kalau kita sudah terima, gue putusin A. Gue terima apapun resikonya. Itu kuncinya. Ya, daripada kita pusing-pusing mikirin hal-hal yang nggak-nggak, mendingan tontonin aja nih. Ada satu channel yang bagus, yang mendidik, yang lucu, ada musiknya juga. Jangan lupa, saksikan Ekomando Channel.